Intro Namun Satu Kerti Loke Bali Intro Bali Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan ratusan sertifikat tanah redistribusi bagi ratusan masyarakat di sumber kelampok kecamatan Krogak, Buleleng. Hal ini baru kali pertama dilakukan setelah sebelumnya terjadi konflik agraria selama puluhan tahun di kawasan ini. Intro Hari ini merupakan hari bersejarah dan membahagiakan bagi warga desa sumber kelampok karena baru mendapatkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah secara gratis dibiayai penuh dari APMN. Sehingga memiliki kepastian masa depan setelah mengalami perjuangan yang cukup panjang yaitu selama 61 tahun sejak tahun 1960. Sebenarnya kalau dihitung dari tahun 1923, 98 tahun. Jadi warganya tidak memiliki kepastian. Ratusan warga sumber kelampok kecamatan Krogak, Buleleng, Selasa 18 Mei 2021 menerima sertifikat kepemilikan hak atas tanah secara gratis dibiayai penuh dari APMN. Masyarakat di sumber kelampok mengalami perjuangan yang cukup panjang terkait konflik agraria selama 61 tahun sejak tahun 1960. Pada masa itu, selama menggarap dan menguasai tanah tersebut, warga belum memiliki bukti hak kepemilikan atas tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal dan lahan garapan. Kondisi ini terus berlanjut karena ketika warga mengajukan permohonan hak milik, belum ada kesepakatan antara pemerintah Provinsi Bali dan pihak warga. Di masa kepemimpinan, Gubernur Wayan Koster keinginan warga untuk memperoleh hak atas tanah akhirnya terwujud. Gubernur Koster dalam sambutannya menjelaskan, melalui tim sembilan yang dibentuknya dan melalui kebijakan reforma agraria, akhirnya tercapai kesepakatan antara warga dan pemerintah. Kedua belak pihak menyempakati komposisi pembagian yang diinginkan oleh pihak warga yaitu sebesar 30 persen atau 154,23 hektare untuk pemerintah Provinsi Bali dan sebesar 70 persen atau 359,87 hektare untuk pihak warga. Pekarangannya, baru rangka harapannya kita bisa membuat alokasinya, tapi alokasinya sekali lagi dikembalikan pada warga. Jadi warga memutuskan sendiri alokasinya seperti apa, kategorinya seperti apa, ada kakak yang datang asli pesanlah, kakak inti, kakak pecahan satu, dua, dan tiga. Ini semua kita serahkan kepada masyarakat. Ini prosesnya betul-betul berbasis dari kesepakatan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah BPN Bali, Rudy Rubijaya menjelaskan kali ini 720 sertifikat diserahkan secara simbolis kepada warga desa sumber kelompok dari total 800 sertifikat. Sisanya akan diserahkan dalam kunjungan Presiden Juli mendatang. Penyelesaian sengketa di kawasan sumber kelompok ini merupakan langkah yang luar biasa dari Gubernur Koster. Penyerahan sertifikat ini sekaligus menyelesaikan komplik yang terjadi puluhan tahun lamanya. Menyelaskan secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpolat, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Dari tahun berapa di sini, Pak? Dari tahun berapa di sini, Pak? Dari tahun berapa di sini, Pak? Dari tahun berapa, mungkin masih Belanda, hilang Belanda itu. Perancangnya kenangan. Terus harapannya Anda tidak ke depan lagi, Pak? Pasti ada harapan untuk bisa dimanfaatkan dan berkembang tentunya untuk anak-anak untuk anak-anak untuk anak-anak untuk anak-anak. Tapi kalau Bandara di sini, Pak? Setuju apabila, jadi apabila masyarakatnya, 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 masyarakatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penerimaan peserta didik baru PPDB Jenjang SMA dan SMK tahun pelajaran 2021-2022 akan dibuka mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Pendaftaran akan dilaksanakan dalam tiga tahap pada berbagai jalur. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahragera Provinsi Bali, KN Boyjaya Wibawa, mengatakan pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Dalam tahun ini, di Sdikpora Provinsi Bali memastikan tidak ada lulusan yang tercecer karena daya tampung SMA, SMK negeri dan swasta di Provinsi Bali melebihi jumlah lulusan SMP. Daya tampung SMA, SMK negeri swasta 78.934 siswa, sedangkan lulusan SMP 61.436 siswa, sehingga ada kelebihan 17.498. Pada tahun ini juga akan dibuka 6 unit sekolah baru SMA-SMK, yaitu SMA Negeri 11 Denpasar di Kecamatan Denpasar Barat, SMA Negeri 2 Kuta Utara, SMA Negeri 3 Negara, SMA Negeri 2 Giyanyar, SMA Negeri 2 Sukawati, dan SMKN 4 Denpasar di Kecamatan Denpasar Timur. Terkait pendaptaran PPDB SMA-SMK dilaksanakan 3 tahap, yakni tahap 1 mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Juni 2021 pada jalur afirmasi, inklusi, dan sertifikat prestasi. Tahap kedua mulai 21 sampai dengan 23 Juni 2021 pada jalur zonasi dan jalur sekolah dengan perjanjian. Tahap ketiga mulai tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2021 pada jalur ranking nilai rapor. Pendaptaran ulang bagi peserta didik dinyatakan diterima tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2021. Calon peserta yang telah dinyatakan lulus pada tahap 1 tidak diperbolehkan mengikuti tahap 2 dan 3. Selanjutnya peserta didik yang tidak lulus tahap 1 dapat mengikuti tahap 2 dan 3, sehingga semua calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan sekolah. Untuk pelaksanaan PPDB tahun ini sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah dirancang, tahun 2022 bahwa akan dimulai tanggal 14 Juni sampai dengan 3 Juli itu melalui 3 tahap. Nah tentunya kami mengharapkan anak kami, para siswa yang tamat SMP sudah mempersiapkan segala sesuatu yang memang untuk pendaftarannya. Nah itu yang terpenting adalah mereka secara online. Itu dulu. Calon peserta didik baru agar menyiapkan dokumen yang menjadi persyaratan PPDB dan melakukan pendaftaran secara online pada portal PPDB Provinsi Bali dengan alamat balisiap ppdb.com. Bagi daerah-daerah yang memiliki hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran daring, karena keterbatasan infrastruktur atau peralatan, di Stikpora Provinsi Bali akan membentuk posko-posko di masing-masing satuan pendidikan SMA, SMP Negeri, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. yang mengandung makna, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta di Singa, untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala miskala, menuju kehidupan Kramo dan bumi Bali, sesuai dengan prinsip Trisakti Bungkar, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpolat, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. E. Linga, Nangun Satkerti Loke Bali, bola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bali, iraga masyikian, pasaran mestarian, di dalam Bali. Dunga, Nangun Satkerti Loke, sekadar memelihkan, terahai luar sami, sekalami sekalau. Bali, iraga masyikian, langsareng lestari yang tidak alam Bali. Pasikian, Pak Iketan Kerama Istri Pakis Desa Rat Majelis Desa Rat Provinsi Bali untuk kali pertama turun ke masyarakat, guna memberikan sosialisasi mengenai keberadaan organisasi Pakis Bali. Di masa pandemi COVID-19, Pakis Bali juga melakukan kegiatan sosial, berupa pemberian bantuan beras dan masker bagi kerama desa adat Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Keberadaan Pakis Bali memiliki fungsi untuk mendukung tugas-tugas Majelis Desa Adat sebagai lembaga adat yang memiliki payung hukum, yakni Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019. Dalam kesempatan tersebut, menggalak utama pasikian Pakikatan Kerama Istri MDA Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster mengajak perempuan Bali turut menjadi agen sosialisasi pemahaman tugas dan kewajiban sebagai warga atau kerama pada satu wilayah dalam meberaya. Pakis Bali hadir di tengah-tengah masyarakat di masa pandemi dan turut memberikan bantuan berupa beras dan masker. Kedepannya Pakis Bali kembali akan menggelar kegiatan yang sama di tahun 2021, rencananya sebanyak 18 kali. Pakis Bali yang juga berdampingan dengan pemerintah Provinsi Bali bersama-sama mewujudkan program Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, Niki kita turun. Sebisan talar menyapa warga Ritar Kalevan Demi Niki Kenten. Kenten sumbangan beras dari Pakis Bali untuk 10 orang warga Ritar Kiring Desa Adat Duda. Niki yang pertama, Kenten, Wenten, Talar, Wantuan, Masker. Niki, Ritar Kalevan Desa Adat Niki yang pertama, nanti 18 kali akan kita programkan Ritar Kalevan 2021. Dibuji pengkuran Wenten, malih program-program turun ke lapangan yang bisa kita lakukan. Tetapi program yang lainnya adalah kita sosialisasi. Karena kita ini adalah partner dari pemerintah, mewujudkan misi-misi gubernur Nangun Satkerti Loka Bali, itu kita lewat media, media elektronik. Kita ini ring televisi, ring radio, nanti kan. Bendesa Madia Majelis Desa Adat Kepatian Karangasem, Alit Suardana menyatakan program ini merupakan sinergi luar biasa. Pakis Bali bersama Majelis Desa Adat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui tertib kebahagiaan jasmani dan rohani, damai serta tentram. Program ini cendu sinergi yang sangat luar biasa, bagaimana Pakis Bali dengan Majelis Desa Adat, dengan Desa Adat, ngardi ke Soekertan Ikang Desa, dengan triloginya, satu yang dia sebut dengan tertib atau tertib kebahagiaan jasmani, santib tentram kebahagiaan rohani, jaga nide atau sinjadera kebahagiaan lahir balik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Kedek Pak Kenyar Putri Swastini Koster juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan pemerintah, terutama taat pada protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan pula pelatihan etika Busana Adat Bali yang diberikan oleh Ketua LKP Agung, Dr. Ana Agung Ayu Ketut Agung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati Selamat menikmati